Kota Tua Jakarta Wisata Kota Tua Jakarta adalah salah satu tujuan wisata sejarah di Kota Jakarta yang sangat luar biasa. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama. Batavia Lama adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Museum Fatahila Salah satu museum yang menjadi tujuan utama di Kota Tua Jakarta adalah Museum Fatahila. Museum Fatahila memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatahila No. 1, Jakarta Barat, dengan luas lebih dari 1.300 m persegi. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia, bahasa Belanda, Staduis van Batavia, yang dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Kantor Pos Kota Kantor Pos Kota adalah bangunan bersejarah di Kota Tua Jakarta, dan merupakan kantor pos pertama di Indonesia. Kantor Pos Kota adalah salah satu bangunan yang mengelilingi alun-alun Fathilah. Kantor Pos yang beralamat di Jalan Fathilah No. 3, Jakarta Barat dibangun pada 1928 oleh Kotraktor Nedam. Bangunan tersebut merupakan hasil rancangan Insinyur R. Baumgartner, seorang arsitek pada Baukundik Biro yang ada di Departemen Fanbau. Bangunan ini digunakan sebagai kantor pos sejak awal pendiriannya hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, kantor pos mulai kehilangan kejayaan karena berkembangnya teknologi. minimal kereta penyayaan kereta di Kota, dan berkembangnya teknologi. Imunan tersebut merupakan bahaya atas kota pada hari ini. Dalam menjengäan kejayaan dan berkembangnya dan berkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Museum Wayang Museum Wayang, yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara No. 27, Jakarta Barat. Merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota tua Jakarta, yang mengelilingi alun-alun Fathahilah. Pada awalnya Museum Wayang bernama The Oude Hollands Checker, atau Gereja Lama Belanda, dan dibangun pertama kali pada tahun 1640. Pada tahun 1732 The Oude Hollands Checker, diperbaiki dan berganti nama menjadi The Nieuwe Hollands Checker, atau Gereja Baru Belanda, hingga pada tahun 1808, bangunan hancur oleh gempa bumi. Pada tahun yang sama, di atas tanah bekas reruntuhan inilah dibangun gedung Museum Wayang dan diresmikan pemakaiannya sebagai museum pada tanggal 13 Agustus tahun 1975. Meskipun telah dipugar beberapa bagian, Gereja Lama dan baru masih tampak terlihat dalam bangunan Museum Wayang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.